selamat pagi shalom senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara anak-anakku sekalian dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Sabtu 23 Maret 2024 kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di hari ini untuk melendasi kehidupan kita hari ini mari kita belajar firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa akan dirasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi dalam kami tidur sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini kami akan membaca dan belajar firmanmu Tuhan berkati kami semua yang belajar firmanmu berkati hambamu yang menyampaikan firmanmu ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara-saudara pembacaan kita hari ini dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus jadi karena dalam Kristus ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tapi kepentingan orang lain juga hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam merupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib itu adalah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak Amin Firman Tuhan judul perenungan kita hari ini kesatuan dan ketaatan kesatuan dan ketaatan teks ini adalah surat Paulus dan Timotius kepada semua orang percaya kepada Yesus yakni para penilik jemaat dan diakin di Filipi ada dua nasihat dalam perikup ini pertama nasihat kepada jemaat untuk terus memelihara kesatuan kesatuan akan tercipta apabila jemaat selalu sihatis pikir satu kasih satu jiwa satu tujuan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia nasihat yang kedua adalah ajakan untuk meniradani Kristus dalam kerendahan hatinya dalam setusnya sebagai ala Kristus merendahkan diri menjadi sama dengan manusia bahkan tak sampai mati orang percaya dituntut untuk meniradani kerendahan hati Kristus sebagai bukti seorang pengikut Kristus yang sejati Yesus mengosongkan dirinya dari apa yang sangat agung yang dimilikinya dan merendahkan dirinya menjadi hina namun demikian ia tidak melarikan diri tidak berhenti dan tidak juga berkecil hati Yesus terus melanjutkan pekerjaannya dengan teguh dan gigi sekalipun ia sampai pada bagian yang tersulit darinya berbicara tentang kerendahan hati dalam teks ini berarti membahas mengenai eksistensi Yesus bahwa dia telah memperlihatkan prinsip-prinsip kehidupan moralitas yang agung Paulus memaparkan narasi pujian terhadap Yesus untuk menjelaskan tentang keadaan Yesus yang harus menjadi laku hidup orang Kristen pengosongan diri yang dilakukan Yesus Kristus harus menjadi dasar dalam membangun spiritualitas Kristen kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapak memberi inspirasi bagi kehidupan orang Kristen masa kini corak kehidupan Yesus yang mulia dan rendah hati kendaknya menggugah dan menggerakkan orang Kristen untuk hidup serupa dengan dia Yesus bukan hanya rendah hati tapi juga taat sepenuh hati kepada Bapak amin mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami terima kasih Rohul Kudus engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami terima kasih Allah terutunggal firmanmu engkau perdengarkan kepada kami kembali di hari ini firmanmu mengajar kami agar kami jemaat Tuhan penuh rendah hati dan penuh ketaatan seperti Kristus rendah hati dan taat kalau Bapak disuruh terima kasih firmanmu Tuhan Bapak di dalam surga kami membawa pergumulan hidup kami di hari ini kami yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah engkau berkati kami semua Tuhan engkau berkati mereka dengan penuh tanggung jawab anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan engkau berkati mereka berikan kesehatan kecerdasan kebijaksanaan agar mereka boleh belajar dengan baik kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan untuk pendidikan sekeluarga majelis kerja guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIG Tuhan engkau berkati mereka dalam layanan berkati pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing kami berdoa untuk saudara-saudara kami orang tua kami anak-anak kami yang sakit engkau boleh sembuhkan yang berdua engkau boleh hiburkan pemerintah kami engkau berikan kebijaksanaan dalam pemerintah kami Tuhan ampuni semua salah dosa kami Tuhan yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan berkati kita semua Shalom selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya